Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu, salam sejahtera bagi kita semua Kali ini saya berada di wilayah desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Ini saya akan berkunjung ya Akan menuju ke sebuah situs-situs jaman kuno yang berada disini Jadi saya perjalanan menuju Ketapang ini Tadi itu saya berangkat jam setengah delapan pagi Sekarang jam lima Tadi itu jarang leren ya Tapi masih lama sekali Disini terdapat batu-batu lautan ini menyerupai buaya ini Batunya itu juga unik-unik sekali disini Jadi disini kita bisa melihat kapal-kapal disini ya Jadi seneng kalau bermain kesini Kita bisa melihat kapal Ini itu ada kapal yang sangat besar sekali Nanti kita akan naik kapal itu Menuju ke Pulau Bali Jadi seneng sekali kalau bermain kesini Tepatnya indah dan bagus sekali disini ya Disini ada batu-batu Tapi batu-batu ini menyerupai dengan buaya Seperti ini loh Batunya itu merentul-merentul Tapi juga unik-unik sekali ini Ini saya gaumun sekali Ini seumpama gak dibuangi sampah Ini malah bau bagus tempat ini Bisa dibuat cangkru-cangkruan ya ini ya Jagung-jagungan seperti itu Cuma yang spesial itu ada situs sejarahnya Disini ada patung Yaitu patungnya Putri Gandrung Kalau gak salah itu Dari kerajaan Belambangan sana ya Tepatnya berada di pinggiran laut Dan juga pinggiran Anu Jalan Raya Nah seperti itu patungnya Nah ini patungnya ya Ternyata patungnya itu Cantik sekali Ini bau besar sekali Terus disini Juga ada tempat yang indah Buat cangkru-cangkruan disini Oh seperti ini ya Ternyata disini Banyak orang luar negeri Jagung-jagungan disini Tepatnya berada di bawahnya Patung Putri Gandrung Yang berasal dari Belambangan Seperti ini Jadi disini Tempatnya itu Wadam sekali ya Disini banyak yang Jualan pentol Jualan es Jualan buah-buahan Terus orang yang mau ke Bali Itu biasanya itu istirahatnya disini Untuk melihat Laut Foto-foto dulu disini Nah seperti ini Terus disini Terus disini juga ada Situs lagi Yaitu situs Watu Dodol Batu ini Tidak bisa dipindah ya ini ya Sejak zaman dulu Ini batu sejarah Dari kerajaan Belambangan Dulu Jadi disini Banyak yang foto-foto Orang kalau mau menyeberang ke Bali Itu istirahatnya disini Foto-foto dulu Nah ini saya bisa melihat Kapal Itu mungkin menuju Bali Nah itu ya Itu besar sekali Nanti kita akan naik itu Nanti kita akan naik Ini saya perlihatkan dulu Batu Dodol Nah ini Ini namanya Batu Dodol Ada yang bilang itu ya Kalau orang mau jualan Itu Mengambil batu disini sedikit Dibuat jimat Itu katanya langsung laris manis Supaya ini saya akan mendekat Nah ini batunya Jadi batu Dodol ini Ketinggiannya itu Sekitar itu 10 meter ya ini Ini sangat besar sekali ini Ini biasanya dibuat Spot foto-foto Orang-orang dari luar kota Nah itu Ada kapal yang sangat besar Nanti kita akan naik itu Oh itu kapalnya Yang besar sekali Coba ini saya akan mendekat ya ini ya Nah Ini Batunya sangat besar sekali Ini ketegi inggian Sekitar 10 Meteran Ternyata di bawahnya Ini juga dibuat Untuk ritual Loh ini Banyak bunga-bunga ya Disini ya Nah ini ada bunga-bunganya Ini ada legenda Siapa yang mau jualan Untuk mengambil batu sedikit Yang berada disini Itu jualannya langsung laris Nah ini Ada bekas dupa Ada bekas kembang Ternyata disini Bawahnya itu dibuat untuk ritual Ternyata Seperti ini Wah tuh gudul Nah ini Seperti ini batunya Aduh Ini bau besar sekali Ternyata Ini Tidak bisa dipindah ya ini Tidak berusia Ribu-ribuan tahun Menetap disini Jadi di bawahnya ini Ada bekas sesajinya Telapak tangan Telapak kaki Loh iyo Masa Allah Ini telapak kakinya Putri Gandrung Ini telapak kaki Telapak tangan Oh ternyata bagus sekali disini Ada telapak kaki Telapak tangan Putri Gandrung Seperti ini Perjalanan kami Menuju ke Banyuwangi Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka Matudoshul Namanya Ini konon dulu itu Peninggalan Kerasan Jadi versinya itu Juga bermacam-macam Ya ini Nah jadi Warga dari Luar kota Yang mau menyebrang Ke Bali Itu istirahatnya Disini ya Seperti ini Tak akan ke sana Dan nyebrang Disini Ruwame Banyak yang Jualan Nah itu ada Putri Gandrung Disitu Itu kalau dilihat ya Matanya itu Seperti berkebit Disitu Nah disini Disini ramai Banyak yang Jual-jualan Disini Ini tumbaknya kok nangis Terima kasih Terima kasih selamat menikmati